Keunggulan Pakultas Hukum ULM ini dia mengembangkan pendidikan hukum yang terintegrasi dengan nilai-nilai kearifan lokal, sumber daya lahan basah. Basis dari keunggulan itu diupayakan adalah melalui lingkungan belajar yang humanis, inovatif, dan proaktif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan seni dan teknologi. Pengembangan kita yang terakhirnya jelas kan harus mengikuti yang namanya 4.0, 5.0. Jadi kita memasukkan seperti hukum telematika, itu sangat penting sekali bagi mereka. Mungkin ke depan kita ini kan lagi menyusun juga terkait dengan AI, itu sangat penting sekali juga bagi mereka. Terima kasih telah menonton! Keunggulan Pakultas Hukum ULM ini dia mengembangkan pendidikan hukum yang terintegrasi dengan nilai-nilai kearifan lokal, sumber daya lahan basah. Basis dari keunggulan itu diupayakan adalah melalui lingkungan belajar yang humanis, inovatif, dan proaktif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan seni dan teknologi. Selain itu, kita didukung oleh prasarana dan sarana gedung, gedung untuk mereka belajar yang kita kembangkan secara baik dengan tata kelola yang baik dan mereka itu bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Bahkan kita terakhir memiliki yang namanya gedung mudkot untuk pelatihan mereka, pelajaran semua, sesuai dengan kompetensi di bidang ilmu hukum. Ini mungkin menjadi satu gambaran sekeunggulan dari Pakultas Hukum ULM. Selain itu, kita mengembangkan juga laboratorium yang untuk mengarahkan kepada kepedulian tentang lingkungan, yaitu laboratorium yang memiliki visi untuk konservasi sumber daya alam, lahan basah, dan satwa langka yang sekarang ini kita sedang ingin, bukan sedang lagi, sudah melangkah ke arah sana ya, pengembangan-pengembangan itu melalui yang namanya kerjasama maupun kebersamaan, bagaimana nanti lingkungan di Kalimantan Selatan ini, utamanya lahan basah itu bermanfaat bagi kemas selatan umat. Sementara ini ya, nanti ke depan juga mungkin akan ada pengembangan lebih jauh, sementara ini konsentrasi di program sarjana, satu hukum itu, kita berkonsentrasi pada hukum tata negara, ada pidana, ada perdata, hukum bisnis ya, perdata itu fokusnya, dan acara untuk hukum formilnya. Ini pada prinsipnya, rumah acara ini diadakan, kan agak berbeda dengan yang lain, karena kita ingin anak-anak itu selain hukum material, juga dia menguasai bagaimana beracara di peradilan. Itu lebih intensif kami pikir ya, karena dengan itu mereka sudah menguasai untuk implementasi ilmu hukum. Untuk setara duanya, kita punya konsentrasi itu di hukum kesehatan, terus hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum bisnis. Setara MKN juga kita punya, yaitu magister kenotaryatan, itu yang lebih mengarah pada vokasi ya, terus program doktor ilmu hukum. Untuk implementasi, bagaimana-mana anak-anak kita setara satu ini setelah lulus, mereka itu rata-rata sudah memiliki pekerjaan setelah lulus ya, disebabkan di sini kan ruang lingkup, ruang untuk bekerja itu memang memiliki keleluasaan jauh ya, karena adanya banyak korporat-korporat yang membutuhkan mereka, untuk bagaimana nanti berhubungan dengan masyarakat, juga bagaimana misalnya mereka membuat kontrak-kontrak, membantu-bantu korporat itu. Mungkin itu yang kita pikirkan selama ini, nanti mungkin juga ke depan ya jelas, kita ingin berkembang lebih jauh, pesat ya, standar internasional mungkin ya, itu fakultas hukum ULM saat ini. Jelas itu menjadi hal yang utama bagi kita, karena orang kuliah kan ya jelas ingin nanti mendapatkan yang makanya pekerjaan. Nah, bursa-bursa kerja ini yang biasanya yang kita pikirkan lebih utama, di mana kita melihat dulu di lingkup pemerintahan atau swasta ya, juga mungkin di NGO atau apa ya. Kalau di pemerintahan kita biasanya mendatangkan yang namanya pengundang ya, mereka datang ke sini untuk memaparkan, memberikan pencerahan pada mahasiswa, peluang-peluang kerja yang apa yang ada di tempat mereka, seperti misalnya terakhir kita mengundang yang namanya TNI Angkatan Udara ya, itu mereka datang ke sini, menjelaskan kepada mahasiswa, sebegitu antusiasi mahasiswa, ketika mereka tidak pernah berpikir bahwa ada orang hukum bisa bekerja di TNI AU, ternyata ada, bahkan mendapatkan eselon 2 ya, bintang 3 ya gitu ya, jadi mereka lebih ceria akhirnya. Nah, kalau misalkan yang dari instansi pemerintah lainnya, misalnya kan hukum dan HAM, mereka memaparkan peluang-peluang kerjanya apa gitu ya, nah itu yang penting bagi kita untuk memotivasi mahasiswa kita Pakultas Hukum. Kalau dari swasta, kita jelas mengundang yang namanya korporat-korporat yang berstandar ya, standar nasional. Kalau yang untuk yang UMKM, juga kita memikirkan bagi mereka untuk bisa berbira swasta ya kan, bisa bikin KP, banyak lulusan kita juga bikin-bikin KP atau apa ya, akan berhasil. Kalau yang untuk yang korporat, mereka akan menempati kedudukan-kedudukan penting yang berhubungan dengan bagaimana bidang-bidang hukum itu diimplementasikan di perusahaan. Rata-rata mereka menempati hal itu dengan sukses. Dan ini jadi satu keunggian bagi Pakultas Hukum URM saat ini. Kurikulum ya, fokusnya pada milik nafiswa ya. Kalau kurikulum ini sebenarnya kan kita mengarang pada pola OB ya, Outcome Based Education ya. Nah, terus mengikuti yang namanya program MPKM, Merdeka Belanja Kampus Merdeka. Pengembangan kita yang terakhir jelas kan harus mengikuti yang namanya 4.0, 5.0 ya. Jadi kita memasukkan yang seperti hukum telematika, itu sangat penting sekali bagi mereka ya. Nah, mungkin ke depan kita ini kan lagi mengusun juga, terkait dengan TI, sangat penting sekali juga bagi mereka ya. Namun juga kita harus mengadari bahwa perkembangan teknologi itu juga ada kebatasan ya, bagaimana norma-norma yang mengaturnya nanti ke depan. Nah, ini yang menjadi pokok-pokok, pemikiran untuk mereka bisa nanti beradaptasi dengan dunia luar. Kalau bagi saya, hukum online itu adalah pusat data, di mana saya mencari berbagai peraturan, dan juga pandangan-pandangan hukum. Ya, kalau secara untuk luasnya, yaitu adalah tempatnya informasi hukum, menjembatani seluruh elemen yang memerlukan kebutuhan akan pengetahuan hukum, di mana para-para ahli dia melahirkan karya-karya ilmiahnya, artikel-artikel untuk mendukung bagaimana ini pengembangan hukum di Indonesia. Selain itu juga, tempatnya kita untuk membuat berbagai pemikiran, maksudnya itu, menuangkan, sehasil pemikiran, karya-karya yang sangat berluna sekali, bagaimana hukum itu ke depan. Saya pikir, hukum online adalah the best in Indonesia. selamat menikmati. Terima kasih.